Si wanita ini sedang menatap pada si anjing hitam di seberang, sebagai dimantra. Matanya melamun, belum sampai beberapa detik, lehernya diikat dengan tali besar. Berdiri di atap rumah, berkata sama anak di bawah, hal ini karena kamu. Muka si wanita sangat puas dan melompat, dan digantung leher. Semua orang diancam panik, si ayah anak itu takut. Segera datang memeluk anak, dan si anaknya sebagai tidak ada apa yang terjadi. Mukanya tanpa emosi melihat si anjing dan melampai tangan. Hari kedua ke kantor, seorang dukun menemui David ayah bocah itu. Dukun berkata sama David, waktu tidak panjang lagi. Muka David mencurigakan, hanya cepat berputar dan pergi. Namun kata si dukun sudah mencegah langkahnya. Waktu itu saya di rumah sakit, pada malam yang anakmu sakit. Ternyata malam itu David cepat ke kamar lahir. Orang berperan berkata sama David, anakmu sudah mati. Kabar ini membuatnya sangat sakit hati. Dia tidak bisa terbayang jika istrinya tahu hal ini. Setelah itu si wanita memberikan David seorang bayi. Bayi inilah anak yatim. Si pria berkata sama David, kamu bisa mengambil si bayi ini. Setelah ragu-ragu, memeluk bayi ke samping istrinya. Dan berkata itulah anak mereka. Si istri memeluk anak dengan muka puas. Dan cium pada dahinya secara hangat. Setelah itu menamainya Nike. Dengan cepat, dengan perawatan teliti bunda. Nike perlahan besar, dan David waktu mengambil Nike. Karirnya berhasil menjadi kaya, dan hidup dalam rumah yang mewah dan besar. Dari hari ke hari, setelah David selesai kerja, ingin memberitahu istrinya rahasia itu. Tapi selalu terputus oleh kepala pelayan. Ternyata ada pengasuh baru. Sejak pengasuh lama mati, suami istri David sangat susah merekrut pengasuh. Tapi si wanita ini sangat hangat dan ramah. Dia segera diterima. Istri David mengantar pengasuh ketemu Nike. Tapi si wanita sebagai sudah terbiasa dengan Nike. Pada waktu itu, di kamar pameran gambar, seorang wartawan sedang mencuci foto keluarga David. Setelah itu melihat lagi. Segera takut akan membuka kabar itu. Di samping itu keluarga David sedang ke pesta. Tapi ketika melewati gereja, Nike selalu merasa takut. Otaknya berada gambar. Mendadak Nike sebagai gila. Mulai memukul bundanya. Sampai muka bundanya berdarah. Nike baru tenang lagi. Sampai di rumah si wanita ini berpikir ada sesuatu salah. Nike sejak kecil belum pernah sakit. Hal ini jelasnya tidak biasa. Setelah ditenangkan David. Si istri baru tenang dan tidur. Tapi tidak lama lagi dia terbangun oleh mimpi buruk. Waktu itu David ke kamar Nike. Setelah melihat Nike, dia berputar menemukan si anjing sengit sedang menatap padanya. David segera menanyakan pengasuh ini apa. Si pengasuh menjelaskan inilah diambil oleh dia dan Nike. David sangat marah dengan keputusan sendiri ini si pengasuh. Memerintahkannya harus mengusir si anjing ini. Hari kedua si istri mengantar Nike ke kebun binatang. Hanya melihat si bocah menatap pada si monyet. Mereka sangat ditakut nakuti. Si ibu merasa tidak benar. Menggendong Nike siap pergi. Tapi pada waktu itu, binatang-binatang sebagai gila. Sengit memecahkan kaca. Sampai di rumah si wanita diancam sampai tercengang. Sampai suaminya datang. Dia baru tenang lagi dan menangis. Dia merasa anaknya sangat aneh. Tapi dirinya tidak bisa berbuat apa. Tidak tahu harus bagaimana baru baik. Si suami belum bisa menenangkan istri. Si Dukun menemuinya lagi. Dukun berkata samanya jika ingin istri hidup. Besok jam 1 ketemu di taman dekat rumah. Setelah itu Dukun segera pergi. Pada waktu itu si wartawan sedang mengikuti keluarga David. Memotret semua tindakannya. Foto setelah dicuci. Dia memperbesar mengamati dengan teliti. Dan di dinding ditempel banyak gambar. Dalam malam hujan, David ketemu Dukun. Dukun berkata samanya. Istrinya sudah hamil. Naiki adalah anak setan. Dia akan menghancurkan keluargamu. Kamu harus cepat menerima orang berperan rumah sakit tahun itu. Baru bisa berubah situasi keluarga. David berpikir kata Dukun adalah konyol. Jadi berputar pulang. Setelah David pergi, hujan semakin lebat. Dukun panik kembali gereja. Hasilnya pintu gereja tiba-tiba tertutup. Pada waktu dia gila menggedor. Palu besi dari gereja begitu terjatuh. Dalam sekejap mata menebus jantung Dukun. David sampai di rumah dipanggil istri ke teras. Si istri berkata sama David bahwa sudah hamil. Pada waktu David belum bisa bersenang. Di koran sudah posting kematian aneh Dukun. David melihat layar komputer secara terdiam. Kecemasan semakin deras. Tidak lama lagi setelah tahu ibu hamil. Pengasuh dan Naiki melihat ke sepeda kecil. Hanya melihat Naiki main skuter keluar. Ada seorang wanita sedang berdiri di kursi menyiram bunga. Naiki tidak ada tanda mengurangi kecepatan. Sebaliknya menabrak kuat pada ibunya. Mata membuka besar melihat ibu terjatuh. Sampai di rumah sakit, David sangat sengsara. Si istri berkata samanya. Jangan biarkan Naiki membunuhnya. Kali ini David akhirnya sudah percaya pada kata Dukun. Waktu itu si wartawan juga hubungi David. Dia menunjuk pada foto dan berkata sama David. Orang siap mati di foto akan muncul lini putih. Setelah itu keduanya ke rumah si Dukun. Di sini empat arah ditempel Alkitab digantung banyak salib. Dengan cepat si wartawan menemukan buku harian Dukun. Di dalamnya sangat teliti tentang kehidupan David. Dan juga banyak koran dipotong. David tidak percaya dan melihat semua hal ini. Segera berkata sama wartawan Naiki bukan anak kandungnya. Untuk menyelidiki hal-hal biasa. Keduanya ke rumah sakit tahun itu. Tapi terdengar bahwa tahun itu kebakaran besar. Orang berperan terbakar dan mukanya berubah. Meskipun kesadaran masih belum biasa. Keduanya segera menemukan orang berperan. Dengan paksa David. Orang berperan menulis di kertas. Alamat kuburan ibu kandung Naiki. Ketempat kuburan ibu kandung Naiki. Keduanya dengan cepat ke tempat kuburan. Setelah jangka waktu cari. Akhirnya menemukan kuburan ibu kandung Naiki. Setelah David melepaskan salju di permukaan peti. Akhirnya membuka penutup peti. Mereka sangat kaget. Di dalamnya adalah mayat seekor serigala. David segera membuka penutup peti di samping. Mayat anaknya pasti di sana. Si anaknya bukan mati tanpa alasan. Tapi dibunuh. David sangat kecewa. Tapi pada waktu itu. Ada seekor serigala sengit menekannya. Seekor lain juga menerkam si wartawan. Setelah waktu melawan. Kedua orang terluka dan lari diri. Di rumah sakit pengasuh mengantar Naiki mengunjungi ibu. Setelah dia bertanya si ibu dengan lemah lembut. Segera keluarkan jarum disediakan. Menusuk pada tabung infus air. Si ibu panik menangis. Dan si pengasuh segera mencegahnya lagi. Dengan cepat jantung si ibu tidak berdenyut lagi. Setelah pengasuh mencium di pipi si ibu. Puas hati mengantar Naiki keluar. Setelah mendapat kabar istri sudah mati. David memutuskan akan membunuh Naiki. Tidak lama lagi keduanya menemukan seorang pendeta di terowongan. Pendeta berkata sama David harus mengantar Naiki ke gereja. Menggunakan pisau menusuk pada jantungnya. Baru bisa menghancurkannya. Tapi ketika David melihat pisau. Dalam hati tidak ingin. Mungkin Naiki bukan anak setan. Waktu itu pendeta mulai marah. Dia berkata sama David di badan Naiki pasti ada tanda setan. David tidak percaya jadi lari diri. Si wartawan membawa pisau. Segera mengikuti David. Kedunaya pertama kali bertengkar. David tidak kejam hati membunuh Naiki. Dia memegang pisau itu dan melemparnya. Si wartawan segera mengambilnya. Siap membunuh anak setan. Mendadak satu palu di atas terturun. Memotong papan di dinding. Membuat papan terjatuh. Kepala wartawan juga terpotong. David diancam sampai takut. Dia membawa pisau kembali. Naiki memutuskan mengatasi semuanya. Sampai di rumah David ke ruang Naiki. Memakai pisau memotong rambut Naiki. Pasti sama dengan kata pendeta. Naiki ada tanda setan. Pada waktu siap beraksi. Pengasuh tiba-tiba muncul. Memeluk David dari belakang. Keduanya pukul memukul. Tapi pengasuh tidak sekuat dengan David. Dia menggendong Naiki keluar. Mengemudi mobil dalam hujan deras. Namun menarik perhatian polisi. Mereka mengikuti. David akhirnya sampai di gereja. Dia membawa Naiki ke dalam. Pada waktu siap menusuk Naiki. Polisi tepat waktu datang. David ditembak polisi. Waktu itu sekeluarga David mati semua. Dan Naiki dari awal tidak tersenyum. Pada waktu memegang presiden baru. Dengan pelan-pelan berputar kepala tersenyum. Nereka sepi. Setan diduniawi. Setan kelihatan tidak mirip setan. Jika bukan langsung menyaksikan. Siapa akan percaya. Si anak pintar ini adalah anak setan. Tersenyum ikan yang terfeksi.